Detikers, ada yang tau gak sih kenapa bisa tumbuh daging di gigi berlubang seperti di video ini? Kira-kira kenapa ya? Berbayang gak sih? Kita tanya dokter yuk! Saatnya dokter kepo dong! Nah detikers, kasus video tersebut dinamakan dengan polipulpa. Polip ini kerap muncul di gigi graham yang berlubang dan dibiarkan cukup lama, sehingga bisa tumbuh daging pada gigi. Nah jika dibiarkan bisa berakibat fatal loh detikers. Polipulpa ini dapat timbul rasa nyeri yang hebat, membengkakan pada gusi, serta menyebabkan gigi berdarah di area polip tersebut. Bahkan kalau dibiarkan begitu lama bisa menyebabkan kematian loh detikers. Menurut dokter Paulus Januar, kondisi ini bisa dikaitkan dengan kematian kasus descending necrotizing mediastinitis. Karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri streptococcus dan staphylococcus. Jika sudah mulai terlihat gejala polipulpa tersebut, segera dikonsultasikan ke dokter ahlinya ya detikers. Bila tidak segera ditangani, proses infeksi akan menyebabkan kerusakan terus menerus, bahkan bakteri bisa masuk ke dalam aliran darah. Next mokepo soal apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya detikers! Terima kasih telah menonton!